Tenggal pernikahan Ayu Tingting dan Fardana dipocorkan Ruben Onsu pakai 3 kostum. Terima kasih telah menonton! Tenggal pernikahan Ayu Tingting dan Fardana pulang dari Papua setelah bertugas. Meski demikian rencana pernikahan Ayu Tingting sudah dibocorkan oleh sahabat Ayu Tingting yakni Ruben Onsu. Kedua belah pihak keluarga mempelai sudah mulai mengurus keperluan pernikahan mereka. Namun memang menengah kepastian acara pernikahan tersebut digelar, mereka belum menemukan tanggal yang cocok. Hal ini dibeberkan oleh Ruben Onsu saat mengundang Ayu Tingting dalam podcastnya di Mop Channel. Sejujurnya Ayu juga lagi mencari sesuatu yang pas dan gak bisa digerabak berubukin karena pekerjaan dari calon suaminya Ayu kan, bukan orang kantor yang kapan anytime, kata Ruben Onsu. Karena memang mengabdi sama negara, jadi semua itu ada aturannya sambung Ruben Onsu. Alasan yang dibeberkan oleh Ruben Onsu tersebut lantas dibenarkan oleh sang pedangdut. Memang dia sendiri sedang mencari waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pernikahan itu? Ya betul-betul banget, kata Ayu Tingting. Lebih lanjut, Ruben Onsu meminta publik untuk bersabar menantikan kabar bahagia tersebut. Namun ia memberi bocoran jika bakal digelar tahun depan. Jadi netizen bersabar ya, tambah Ruben Onsu. Ayu Tingting juga meminta publik lebih baik fokus mendoakannya saja. Udah doain aja pokoknya, cetus Ayu Tingting. Bukan cuma jumlah tamu undangan, seragam keluarga juga telah dipikirkan oleh sang pedangdut. Bahkan Ruben Onsu dan Wendy Jagur hendak memakai tiga kostum di acara pernikahan Ayu Tingting. Aku sama Wendy di pernikahan Ayu tiga kali ganti bajukan beber Ruben Onsu. Soal itu Ayu Tingting angkat tangan, tak mau pusing memikirkan kostum kedua sahabatnya. Ia yang pertama kebayakan gurau Ayu Tingting. Tak mau ribet Ayu Tingting lantas menyerahkan semua itu pada Ruben Onsu. Terserah lu, gue tinggal bayar aja gampang urusan bayar-membayar ujar Ayu Tingting. Sementara Ruben Onsu ingin ia dan Wendy membuat seragam di tempat yang sama dengan designer yang dipakai oleh keluarga Ayu Tingting. Tujuannya agar baju mereka masuk dalam bil yang sama dengan Ayu Tingting. Namun Ayu Tingting menolak dengan alasan dia sudah pusing memikirkan seragam untuk keluarganya sendiri. Di sisi lain Ayu Tingting tegaskan bakal tetap berkarir meski nanti bakal menikah dengan Muhammad Fardana. Tepat pada 4 Februari 2024 lalu, Ayu Tingting secara resmi bertunangan dengan seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana. Acara pertunangan Ayu Tingting dengan Fardana itu digelar secara tertutup hingga menghebohkan publik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!